Intro Indonesia, Assalamualaikum Wr. Wb Kembali berjumpa dalam Hersu Beno Point Kali ini saya akan mengajak Anda berbincang dengan Bapak Sudirman Said Pak Sudirman, terima kasih berkenan hadir dan berbincang bersama kami Terima kasih Mas Hersu Ini mumpung bulan Ramadan, kita ngomongin tema persatuan Banyak orang yang prihatin dengan situasi Indonesia saat ini Yang disebut menjurus sebagai sebuah negara yang terpecah Bahasa kerennya katanya divided nation Anda setuju melihat ada pendilaian semacam itu? Saya share keprihatinan itu dan saya juga merasakan hal yang sama Kenapa keadaan kita begitu terus segregasi Dan bahkan kan saya merasakan selama puasa ini Kawan-kawan yang dulu begitu dekat pun menjadi berjarak Hanya gara-gara pilihan politik yang berbeda Sebetulnya kan sering saya ucapkan politik ini kan soal lima tahun sekali Dan sesudah itu kita akan hidup normal kembali bersama Teman-teman yang selama ini bersama-sama gitu Tapi kan bukannya situasi semacam ini sudah mulai terasa sejak tahun 2016 Menjelang pilkada DKI Ini sebetulnya Akibat dari Pertarungan atau kompetisi yang ketat antara dua pihak Dan DKI kan begitu dulu ketika tiga itu masih belum terasa Jadi begitu di ujung dua pihak Ada penajaman Sekarang sayangnya pilpres ini Sejak awal hanya diikuti oleh dua pasangan Jadi apa boleh buat kita sekarang keadaannya begini Dan sebetulnya saya sebagai orang yang memang memilih ada di satu paslon Selalu berusaha menjalin komunikasi dengan teman-teman di 01 Dan ya ada yang berhasil ada yang tidak berhasil Tapi saya sama merasakan keberhatian ini Kalau menurut Anda ini karena dipicu oleh elit Atau memang sebenarnya sudah menjadi fenomena sampai ke level bawah? Dari mana nih kita mau mulai mengurai benang kusutnya? Ada suasana ketidakadilan gitu Yang kebetulan menggumpal di satu pasangan yang disebutlah penantang gitu ya Karena kan ketidakadilan dirasakan oleh masyarakat luas, masyarakat umum Kemudian siapa yang mesti mendalai berkeadilan kan pemerintah yang memang berkuasa gitu Suasana itu kemudian membuat satu polarisasi Jadi saya tidak percaya ini isu sara, saya tidak percaya ini isu agama gitu Tapi lebih kepada isu ketidakadilan, isu perceived injustice Dan itu kemudian tadi yang saya sebut menggumpal di Jadi meskipun tidak terlalu kenal dengan sebutlah Pak Prabowo atau Pak Sandi Tapi ya karena memang kepingin memperjuangan itu akhirnya bergabunglah disini Jadi isu sara dan sebagainya itu sebenarnya cuma dampak saja ya? Atau apa maksudnya? Bisa dampak, bisa juga bias, bisa juga frame Oh bisa dampak, bisa bias, dan bisa frame Karena gini sebetulnya Ada faktor tunggal ya disitu ya Menurut saya ini sesuatu yang sangat dinamis dan berkembang di lapangan Mengapa begitu? Karena saya kan ditugasi merancang tema-tema debat gitu ya Materi debat, termasuk juga pesan-pesan kampanye Seluruh survei persiapan, baik Pak Prabowo-Pak Sandi Memang tema kampanye kita bukan soal-soal sara Tapi soal ekonomi, soal korupsi, soal keadilan, lapangan kerja, penegakan hukum Pak Prabowo punya premis bahwa negara kuat itu Kalau energinya kuat, pangannya kuat, airnya suasembada Hukumnya tegak, punya tentara polisi yang kuat dan sebagainya Jadi tidak ada kalimat-kalimat yang berkaitan sama sara Karena apa? Karena kita yakin bahwa soal ideologi sudah selesai Ini soal bagaimana berbasis ideologi yang sudah kita sepakati Yaitu Pancasila itu mendeliver keadilan Begitupun pada waktu dialog dengan seperti ini Kan kita sering mendalami apa yang jadi pikiran dari kedua kandidat Di dalam kepala mereka, hati mereka tidak ada satupun pikiran-pikiran mengenai sara Jadi Kedua kandidat itu maksudnya Pak Prabowo-Sandi ya? Prabowo-Sandi, kandidat presiden dan wakil presiden Dan kalau tadi dikatakan apakah ini akibat Saya kira itu akibat Karena artikulasi selain itu sudah disampaikan dan seperti tidak didengar Akhirnya orang kembali pada home base Nah karena kebetulan sebagian besar atau mayoritas yang merasakan ketidakadilan adalah umat Islam Akhirnya muncul ekspresi-ekpresi keumatan itu Itulah tuduhan sara muncul Tapi saya yakin sekali yang mereka perjuangkan bukan itu Karena mereka sudah merasa Indonesia adalah rumah bersama kita Menerima kemajumukan Buktinya di berbagai tempat, di berbagai Di masa-masa lalu juga tidak pernah ada masalah Oke Ini kalau dibiarkan terus menerus Seperti apa bayangan yang akan terjadi Pak Birman? Saya khawatir bahwa pemerintah sekarang ini tidak punya sensitivitas maupun kapasitas untuk menetralisir Kenapa saya mengatakan begitu? Karena seperti yang Anda katakan tadi kan Dari 2016 terasa nih Persiapan DKI Terus akhirnya memuncak seperti sekarang Kalau tidak ada Tidak ketemu jalan keluar Memang betul-betul bisa retak Dan itu sebetulnya harus menjadi khawatiran dari semua pihak Mau tidak peduli nomornya berapa Nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4 Tidak ada masalah Jadi harusnya menjadi agenda dari seluruh elit Seluruh elemen bangsa Saya mulai merasakan Yang kita kehilangan adalah elemen tengah Elemen jembatan, elemen netral Sebutlah zona netral yang menjadi titik Menyiri poin di mana para pihak kembali untuk melakukan rekonciliasi Itu siapa yang bisa memerankan itu? Zona tengah itu Kalau kekuatan moral ya para pemikir independen Para tokoh-tokoh moralis gitu Yang sekarang makin jarang Karena dengan terpaksa Atau mereka ditarik untuk menjadi pihak gitu Atau kalau institusi kampus Karena kampus kan ukurannya ilmiah dan moral gitu Ini kampus juga Baik mahasiswa maupun para akademisinya Kelihatan kurang bersuara Atau sebagian diajak berpihak juga gitu Kita melihat itu juga Kalau level negara? Atau media dulu Media itu kan harusnya menjadi penjaga kesimbangan itu Tapi media juga diajak menjadi pihak Nah apalagi tadi yang disebut negara Negara yang harusnya ada di tengah-tengah Juga sebagian menjadi pihak nih Kita merasakan bagaimana Aparat keamanan digunakan Aparat penegak hukum digunakan Birokrasi digunakan BUMN dan sebagainya Dan kita boleh menolak pikirannya Tetapi lihatlah dengan jujur Dengarkan hati nurani bahwa terjadilah penggunaan-penggunaan Jadi elemen tengah ini makin hari makin habis Makin tipis Dan ketika terjadi penajaman atau segregasi yang tajam seperti ini Kita seperti kurang jembatan Itu yang harus kita cari Nah kemudian stigma-stigma yang muncul Karena kelihatannya Orang justru bukan mencari titik tengah Tapi malah semakin memperdalam Perpecahan itu Pak Dirun Salah satu pihak yang harus bertanggung jawab Keras besar mengenai ini adalah Para buzzer profesional Bayaran Dan yang lebih bertanggung jawab Yang bayar itu siapa Oke sebelum kita lanjutin Nanti kita Kita mesti break dulu Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih